Hai nama saya Mahadi saya tinggal di desa kampung dalam murahman sudah lama saya memikir ini hampir 20 tahun lah ayakan kipas diakui bahwa pekerjaan menganyam bambu adalah satu-satunya pekerjaan sejak dulu bagi Mahadi tiada waktu senggang yang dibuang percuma di kediamannya Mahadi mengisahkan keterampilan membuat anyaman bambu yang sudah ditekuninya sejak kecil ia belajar dari orang tuanya yang juga seorang pengrajin anyaman bambu menurutnya usaha yang digelutinya saat ini adalah usaha turun-temurun ya usaha turun-temurun dari pendahulunya membuat sulit ia harus banting tulang dalam mencari nafkah demi bertahan hidup di zaman canggih namun serba sulit ini sehingga turun-menurun dari nenek saya dulu sampai sekarang tak banyak yang bisa dilakukan oleh Mahadi selain ketekunannya dalam lentik jari menganyam bambu yang dibuat dalam berbagai bentuk mulai dari tampah geribik jemur dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ia dapatkan dari sekitar daerahnya sendiri selain itu dalam pembuatan tampah dalam satu hari ia mampu memproduksi lima sampai tujuh tampah itu pun dibantu keluarganya kami pun menyempatkan diri melihat rutinitas Mahadi sepulang dari jualan tampah kali ini ia istirahat sejenak sepulang dari berjualan tampah membawa sebila golok mencari bahan baku yakni bambu yang berada di desanya tapi waktu lama pengambilan bahan baku yang lalu ia potong-potong sepanjang setengah meter dibelah lalu disirat Hai penghalusan dan setiap proses dilakukan siang hari proses menganyam sering dilakukan malam hari setiap hari kadang dapat 4-7 buah setiap hari saya jual keliling jalan berjalan lengkaki dan habis kadang nggak yang penting dapat untuk makan sehari-hari saat ini demi meningkatkan perekonomian warganya yang kurang mampu Kades Kampung Dalam Wansapri Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong terus mencari cara dalam meningkatkan perekonomian warganya Hai Hai Kami desa tetap berkandung Kemudian kita akan berkandung Kudar mereka supaya mereka dapat berkandung Kami berkandungan desa Dari pihak tingkat kabupaten Kami berkandungan kembang-kabupaten Terima kasih telah menonton